teman-teman yang datang dari berbagai daerah di Indonesia saya ucapkan terima kasih karena masih memberikan kesempatan kepada Komisi 10 untuk ikut berjuang dalam upaya sebenarnya adalah demi menyelamatkan dunia pendidikan di Indonesia berbagai macam lembaga dibentuk oleh teman-teman honorer ini tentunya dengan harapan bahwa semakin banyak yang menyuarakan semakin akan pemerintah mendengarkan sebenarnya masalahnya itu seperti apa Komisi 10 sudah membuat panjang yang cukup gegap gembita dan membuka berbagai macam hal-hal yang tidak jelas baik informasi maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh panitia seleksi salah satu diantaranya adalah yang paling ramai pada saat itu ketika Bapak Ibu Guru Honorer ini dituduh menyulitkan pemerintah daerah karena akan membebani keuangan daerah nah pada saat itu kami sampaikan bahwa program 1 juta guru disiapkan dananya dari dana alokasi umum ABBN tahun 2021 1 juta itu kalau dihitung selama 12 bulan dari 9,4 triliun itu rupa-rupanya penerimaan per guru itu hanya 1,6 juta artinya dari situ saja kemudian kami berpikir mengapa pemerintah menganggarkan 9,4 triliun tetapi untuk angka 1 juta sementara di dalam peraturan pendapatan itu minimal adalah 2,4 juta memang agak membingungkan ini juga yang kemudian membuat teman-teman kabupaten kota baik DPR, D, kabupaten, kota maupun kepala daerah kemudian merasa was-was apalagi dana yang disiapkan 9,4 triliun itu berada pada sisi yang diturunkan secara tahunan takutan teman-teman di kabupaten, kota, dan provinsi yang menjadi kepala daerah adalah bahwa tahun berikutnya belum tentu dana itu dikirimkan dari ABBN tidak ada kepastian mengenai itu sampai panjang melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR dan sampai sekarang pun memang kabupaten kota merasa belum menerima tambahan DAO khusus untuk P3K ini adalah adanya dua persepsi yang tidak sama ketika kami konfirmasi ke Kementerian Keuangan DAO ya itu, jumlahnya segitu tetapi penerimaan kita, penerimaan kami bahwa ketika ada sejumlah tenaga P3K yang dikirimkan dibuka formasinya baru, diterima baru tentu akan ada tambahan DAO ternyata tidak ya jadi memang ini ruwet kemudian ketika disampaikan bahwa kuota formasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan itu kembali lagi ke harapan bahwa berapapun jumlah yang diusulkan oleh kabupaten kota itu nantinya dapat dibiayai sendiri dengan kekuatan keuangan yang ada di kabupaten kota tanpa mengharapkan bantuan dari ABBM itulah kenapa kuota yang disampaikan oleh kabupaten kota kepada pemerintah pusat itu sedikit pemerintah kabupaten kota dan provinsi tidak mau kemudian hari itu mengangkat P3K pada satu tahun kemudian tidak bisa membayarkannya pada tahun berikutnya nah tetapi yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan ini kabupaten kota dan provinsi pemerintah pusat alias kementerian kemudian membuat peraturan-peraturan yang menimbulkan masalah baru di dalam urusan formasi di tengah-tengah teman-teman mau mendaftarkan diri untuk tes seleksi dibukalah kesempatan sebesar-besarnya untuk semua tanpa terkecuali bisa ikut tes seleksi akibatnya muncul masalah baru yaitu mereka yang lolos seleksi ketika kembali ke kabupaten kota untuk mengisi formulir formasi formasinya tidak ada ini memang luat kemudian masih ada berbagai macam harapan tentang anfirmasi, masa pengabdian, serdik dan lain sebagainya banyak sekali saya berharap mas ketua komisi dan pimpinan yang ada di dalam ruangan ini kita harus menyampaikan kepada pansel yang terdiri dari Kemendikbud kemudian Kemendagri dan kementerian PAN-RB serta Badan Kebegawaian Nasional untuk dapat menunda proses seleksi sehingga dapat diformulasikan terlebih dahulu berbagai macam hal yang bersifat membingungkan karena kegaduhan ini sudah cukup bayangkan teman-teman guru honorer ini berarti kalau dari Jawa Tengah ke sini dia meninggalkan satu hari mengajar siapa yang dibahayakan siswa anak-anak kita kalau tidak ada kata putus dan selalu kita memberi harapan-harapan tanpa ada penyelesaian yang baik dan di tengah-tengah proses itu selalu ada perubahan peraturan saya kira pontang-pantingnya Bapak Ibu Guru dalam proses menyelesaikan nasibnya ini akan mempengaruhi dunia pendidikan kita maka saya berharap kita putuskan di dalam rapat komisi nantinya untuk bisa menyampaikan permintaan penundaan proses seleksi sampai formulasinya benar-benar sesuai antara kebutuhan keinginan para guru dan kekuatan keuangan yang di dalam amarat undang-undang dasar 45 menjadi hak pendidikan adalah 20% dari belanja APBN dan itu besar 510 triliun pada tahun 2021 ini cukup kalau hanya untuk membayar gaji guru honore tetapi itu harus bersifat tetap dan memberikan rasa kenyamanan bagi kabupaten kota dan provinsi bahwa pada tahun-tahun berikutnya guru-guru yang diangkat melalui seleksi nasional ini terbayar gaji tunjangan dan kesejahteraannya saya kira proses penyelamatan dunia pendidikan Indonesia kita memiliki kemenangan memiliki peran dan memiliki harapan untuk ini bisa segera selesai selamat menikmati